Sekarang kalau pemula tidak ada pilihan salah, apakah pemerintah harus tinggal 2 tahun, selanjutnya sampai 2 tahun, itu lebih kurang fiturnya harus itu. Sehingga nanti pemerintah yang mempertanggungjawabkan itu itu yang diharapkan ke SIN. Kan begitu. Celang akhir jabatan gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba kembali merotasi sejumlah jabatan di lingkup OPD Pemprov Malut. Langkah gubernur itu guna melakukan penyegaran terhadap kinerja OPD jelang masa akhir jabatan dirinya dengan kinerja baik. Meski telah menjadi kewenangan gubernur dalam merotasi setiap jabatan bawahannya itu, langkah gubernur mendapat sorotan serius dari berbagai elemen salah satunya adalah Ampp Togamaloka Maluku Utara. Mereka menilai langkah gubernur bertentangan dengan rekomendasi KASN yang semestinya menjadi dasar gubernur untuk melakukan mutasi setiap OPD. Ampp Togamaloka pada Senin tanggal 5 Juni tahun 2023 menggelar aksi protes atas langkah gubernur itu dengan menggelar aksi demo di kantor gubernur di Sovivi. Aksi protes Ampp Togamaloka itu juga berlanjut hingga di kediaman gubernur di Jalan Ahmad Yani, Kota Ternate. Di mana menurut mereka, secara jelas melalui surat nomor B2018-JP00, tanggal 1 Mei tahun 2023, perihal rekomendasi rencana uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pertama dalam rangka mutasi protasi di lingkungan Pemprov Malut. Berdasarkan surat rekomendasi tersebut, KASN menyatakan menerima usulan gubernur untuk melakukan evaluasi. Namun dari 26 pejabat yang disampaikan ada sejumlah nama dikecualikan karena tidak memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi dalam rangka mutasi jabatan. Pejabat yang dikecualikan sesuai surat rekomendasi KASN itu salah satunya Kepala Dinas PUPR Malut Saifuddin Juba. KASN menyebutkan Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Saifuddin Juba berdasarkan SK Gubernur Maluku Utara nomor 821.2.22 KEPI-JPTP-031-XI2022 tanggal 15 September tahun 2022. Oleh karena itu yang bersangkutan memiliki masa jabatan kurang dari dua tahun. Menanggapi rolling jabatan di jajaran Pemprov Maluku Utara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD, Miftah Bay menyampaikan sebagai bawahan dirinya harus tegas menjalankan tugas yang menjadi perintah atasannya. Sehingga rolling jabatan terhadap sejumlah OPD di lingkup Pemprov Malut itu semata-mata menjalankan perintah Gubernur. Dirinya menegaskan bahwa adanya rolling dan telah dilakukan pelantikan yang berlangsung pada Senin tanggal 5 Juni tahun 2023 kemarin. Gubernur melalui Sekretaris Daerah Sekda, Malut Samsuddin Abdul Kadir itu sudah sesuai perintah untuk melakukan pelantikan. Meski begitu dirinya menyadari ada rekomendasi dari KASN terhadap syarat melakukan rolling jabatan yang harus ditempu. Namun dia mengatakan, sepanjang ada OPD yang melakukan kesalahan maka tidak harus menunggu tenggang waktu seperti yang direkomendasikan KASN itu. Berikut pernyataan Kepala BKD Pemprov Malut Mistabai. Kepala BKD Pemprov Malut, kalau tiap hari tidak salah. Kepala BKD Pemprov Malut, kalau dikasih Indonesia harus ditanya dulu. Logikanya harus dikini, maka laporan ini terbisa kajah sama, misalnya saya sudah setelah. Jadi pada akhirnya, KASN ini lihat, dia akan berbunyi, dia akan berbunyi, dia akan tidak. Tidak boleh salah untuk diafruasikan. Apakah kalau orang sana harus ditunggu 2 tahun? Sementara dalam kesalahan kita. Dalam tanah kita. Ya tanya, Kepala BKD lebih tahu diperbaikan kesalahan. Itu sudah sangat-sangat... Padahal rekomendasi itu kan, biar kolektif dengan... Betul. Dengar ini, Bapak. Dia kasih keluar rekomendasi 24 orang, yang belum bisa berbunyi, 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 berbunyi. Karena usianya belum sampai 8 bulan, 4-8 bulan. Sekarang 8 bulan tidak ada pilihan salah, apakah Kepala BKD harus ditunggu 2 tahun? Selan mencapai 2 tahun. Sehingga nanti Bapak yang mempertanggungjawabkan, itu keputusan di harapan KSN. Itu begitu. Kalau misalah, KSN pasti tegur. Tantarannya itu saja. Ketika kita berbunyi salah, Bapak salah harus ditunggu. Ya nanti itu kemampuan yang punya. Sebagai bawaan pembantu dia, segala aturan juga sudah di... Coba sampai ke video. Belum ada, Pak. Terima kasih.